Kondisi ekonomi rumah tangga yang terpuruk dampak masa pandemi COVID-19 ternyata membuat sebagian orang harus berpikir keras untuk mencari jalan keluarnya agar tetap menghasilkan uang. Salah satunya adalah Joko Suprianto, warga kampung Balai Rejo, kecamatan Kalirejo, Lampung Tegak. Sejak bulan Juli lalu, pria berusia 25 tahun ini mulai mendekuni budidaya cacing sutra. Proses pengembang biakan cacing sutra ini dinilainya lebih mudah karena bisa dilakukan dengan kolam terpal di pekarangan belakang rubah. Dari bibit yang dimasukkan ke kolam, cacing sutra bisa dipanen di usia sekitar 70 hari. Dari pertama pembibitan, kini cacing sutra tersebut sudah bisa dipanen secara berkelanjutan setiap harinya. Harga cacing sutra dijual 70 ribu rupiah per kilogramnya. Untuk kawan-kawan yang mungkin tidak punya lahan yang lebar, luas, ini bisa menggunakan sistem ini. Ya bayangin aja kalau satu apartemen dua tingkat ini bisa dua kolam, artinya kalau punya tanah berapa ya? 8 x 19 aja udah punya banyak cacing sutra gitu. Di pinggiran rumah pun bisa ya? Bisa, bisa. Yang penting kuncinya di air. Ide membudidaya cacing sutra ini berawal dari mahalnya harga pakan ikan lele dan gurame yang sudah ditekuni Joko Suprianto sejak awal. Cacing sutra awalnya hanya untuk solusi pengganti pakan ikan yang dipeliharanya. Namun setelah dibudidayakan dalam jumlah banyak, Joko Suprianto justru merasa untung dengan membudidaya cacing sutra tersebut. Aris Susanto, laporkan dari Lampung Tegah.